Ada sepeda, tapi kok dari bambu? Ini dia sepeda bambu yang menjadi salah satu atraksi pada gelaran KTT ASEAN 2023. Pertamina hadirkan 30 unit sepeda bambu ini di KTT ASEAN 2023 sebagai upaya mendukung kampanye Green Economy, Green Mobility, dan Green Energy dengan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Selama berlangsung KTT ASEAN, para delegasi maupun masyarakat umum bisa mengikuti Morning dan Sunset Ride berkeliling menikmati indahnya Labuan Bajo. Sepeda ini juga akan menjadi kado manis yang dibagikan kepada para kepala negara yang menghadiri ASEAN Summit 2023. Perobosan ini tercipta dari kolaborasi Pertamina bersama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Berangkat dari sepeda bambu, Pertamina mengajak anak muda ASEAN mendukung penggunaan alat transportasi ramah lingkungan. Ini merupakan produk yang luar biasa, sepeda dari bambu, yang asli, alami, dan benar-benar nyaman dinaikin berkelas dunia. Bersama, kita bisa ambil langkah nyata untuk sukseskan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 dan jadikan ASEAN sebagai pusat pengembangan energi hijau. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Pertamina Energize ASEAN.